Hai guys, kita jumpa lagi di channel Bang Jaka guys Kali ini guys, seru banget guys Karena guys, banyak banget orang yang gak tau artis lepet itu apa guys Termasuk saya guys, saya aja baru ini guys tau artis lepet itu guys Kemudian, artis lepet yang dimaksud oleh Paslon Amin ini guys Apa yang sebenarnya guys? Kenapa mereka menggunakan istilah-istilah slepen ya guys Ternyata guys, artinya guys, di luar dugaan guys Nah, jadi penasaran banget kan? Mendingan langsung aja guys, kita tonton bareng-bareng guys Biar kita sama-sama ngerti guys Selepet itu karena pada dasarnya kalau mau jujur Sebetulnya yang lebih tepat dari selepet itu apa? Revolusi sebetulnya Oh, buset guys Tapi, kata-kata revolusi agak kacau Sejak revolusi mental gagal dijalankan dengan baik Oh iya guys, Pak Jokowi yang menjalankan revolusi mental guys Terpaksa kasih istilah yang lebih mudah Dan kemudian tidak mengganggu Karena 10 tahun revolusi mental Menjadi revolusi mental Gagal guys Karena itu saya gunakan istilah slepet Kenapa slepet? Begini Kalau lihat akar masalahnya Kemisginan gak habis-habis Ketidakadilan terjadi di mana-mana Sistem yang buruk Itu ada akar masalah Akar masalah yang pertama itu sebetulnya Yang paling harus kita slepet itu apa? Apakah itu? Pemain bisnis merangkap pembuat aturan menjadi rumitnya keadaan ini Ini yang harus kita Selepet Selepet Kita selepet karena apa? Karena aturan harus dibuat setara Seluruh pelaku bisnis harus bisa terlibat dan setara Tidak ada adalah bahwa kadang misalnya anggaran dan banyak hal anggaran proyek-proyek besar yang ambisius selesai selera menguras uang rakyat tapi sebetulnya tidak menyentuh kebutuhan rakyat ini yang harus kita selepet di rumah banget guys pemerataan dan keadilan pembangunan di seluruh wilayah dan 10 sekor cara kerja ekonomi misalnya saya dulu bersama Pak SBI 10 tahun Pak Jokowi 10 tahun sejak 20 tahun akhir kita ini bicara bonus demografi bonus demografi bonus demografi sampai ngontok sampai apa-apa yang hadir tidak ada yang berubah semuanya slogan dan slogan keadaan pilihan lain kita hadirkan perubahan untuk kaum muda salah satunya adalah kita hadirkan satu program yang fix mudah kok, anggaran kita 3000 triliun kok kaum muda segini banyak kok jangan diprioritaskan yang lain kualitas kaum muda harus tumbuh berkembang dan memiliki kesempatan itu namanya selepet anggaran yang terakhir kita juga banyak masalah tentang lingkungan hidup tentang eksploitasi yang kemudian masa depan anak cucu kita juga sangat membahayakan, ini semua karena apa? karena kita tidak punya skenario dan membiarkan semua berjalan dalam pembiaran yang tidak ada kontrolnya, saatnya perubahan negara harus hadir membawa keadilan dan pemerataan sekaligus perubahan bagi keberlangsungan terjaganya semua kita juga harus berubah dalam misalnya menyaksikan ekonomi rakyat kita hari ini dari kerja susah dompet semakin hari semakin tipis dan bahkan kosong kita harus berubah apa itu? cari kerja gampang dompet terisi semua murah rakyat punya tabungan petani berproduksi semua punya alat-alat produksi dan Jawa Tengah nih ini Jawa Tengah nih semua mengeluh pupuk semua mengeluh ya benar ya pupuk itu sangat bermasalah perlu dirubah apa enggak? perlu dirubah apa enggak? perlu dirubah perlu banget ya punya pupuk pemerintah harus hadir dan memberi solusi dan dengan perubahan jalan itu akan terbentang luas insya Allah dengan perubahan rakyat bisa berproduksi pertahanan untungkan pupuk tersedia harga jual disiapkan oleh pemerintah insya Allah Mas Anies dan saya enggak main-main ibaratnya begini saya dan Mas Anies ini gatel lihat keadaan mestinya bisa dirubah kenapa tidak kita lakukan dan itu tidak ada jalan lain kita harus melakukan perubahan ke pemimpinan nasional dan dianggung dan dianggung kita melakukan berbagai langkah perubahan terakhir kita menyaksikan semuanya berjalan stag lambat ibarat sebuah mobil pada dasarnya mobil kita ini kecepatannya bisa 250 km per jam kameranya mana sih? itu ya 250 km per jam tapi karena supirnya membiarkan jalannya pelan tidak sungguh-sungguh maka saatnya kita robah ke pemimpinan untuk memperlecak mempercepat laju pembangunan bangsa untuk lebih baik lebih cepat lebih adil lebih maksud keren nih Pak Mas dan Mas Anies sudah keliling ke seluruh Indonesia Aceh Sumatera semua Jawa Kalimantan Pulau sih sampai Papua ternyata semua sebetulnya ingin perubahan rata-rata kalau ditanya nasibmu bagaimana nasib tidak enak sudah berapa lama puluhan tahun mau berubah mau ternyata rakyat Indonesia ini patut kita syuguri mereka itu terima yang pandum tidak banyak protes terima keadaan terima nasib tapi begitu dikasih tahu inilah perubahan mereka bergerak mereka semua menyatu dan insya Allah perubahan disambut rakyat dengan amat sangat luar biasa untuk disambut menjadi bagian dari solusi nasional Jawa Tengah ini orang-orangnya sabar menerima tapi begitu tahu mau nasibnya berubah gak ternyata luar biasa energi perubahan meskipun dihadang diganggu kadang-kadang tadi Pak Abil cerita izin bikin acara susah ya benar gitu guys ya nilai-nilai perubahan tidak akan bisa dipenung oleh siapapun untuk perubahan Indonesia menjadi lebih baik keren banget guys tidak ada jalan perubahan yang berhasil kecuali kita kerja keras bersatu bahu bersatu bahu membahu untuk perubahan dan perbaikan Indonesia di masa yang akan datang terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam wow ngeri guys ya ternyata kecerdasan Cm ngeri juga guys ya cara ngomongnya lancar public speaking mantap public speaking mantap berarti 11-12 juga sama Anil Baswedan Cuman yang saya ini guys yang saya baru tahu ternyata itu guys artis lepet saya kira apaan kadang-kadang berpikiran kemarin kesana kemarin jadi sekarang ya saya sudah ini guys sudah oh ini dia artis lepet jadi gak menganggap remeh lagi apa itu artis lepet ternyata artinya yang reformasi guys ya kan kaleng-kaleng berarti guys ini termasuk ilmu di luar nurul guys ya saya juga ber tahu ilmu baru yang di luar nurul ternyata itu perubahan selepet itu atau reformasi cuman gak dipakai lagi kata reformasi itu seharusnya kata reformasi karena dia lebih menjual ternyata guys gak menjual lagi kata-kata itu harus dirubah istilah yang menjadi selepet dan ini benar-benar di luar nurul gak pernah terbayangkan oleh diriku sendiri nah begitulah kira-kira jadi menurut kamu gimana jangan lupa tulis opini tanggapan kamu di kolom komentar pasti itu bakal jadi referensi bagi orang lain dan bisa menambah ilmu pertahuan kita semua yang mau baca oke guys saya cukupkan dulu video ini dan kalau ada salah kata saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao ngopi guys kopi dhabi guys gak jadi ngopi guys parah-parah keren banget emang guys ini emang bener-bener guys sangat di luar nurul guys kalau kita semakin banyak dengar-dengar pidato-pidato gini guys kita semakin cerdas secara otomatis lama-lama kita cerdas juga ya apapun kita awalnya bodoh karena harus kita seling mendengar itu kan berarti kita belajar juga kan iya 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 selamat menikmati